Halo saudara dari Washington DC, saya Helm Yohannes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ekonomi Amerika Serikat saat ini adalah yang terkuat berkat kebijakan ekonomi dan perdagangannya. Namun analis memperingatkan kebijakan itu juga menyebabkan Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga. Dan hal itu akan memukul pertumbuhan negara-negara berkembang. Volatilitas di Wall Street menyebar ke pasar Asia dan Eropa pekan lalu. Dan investor memiliki alasan untuk khawatir menurut Desmond Lackman dari American Enterprise Institute. Presiden Trump menyalahkan The Fed karena berkontribusi pada gejolak pasar finansial. Trump mendapat pujian atas pertumbuhan ekonomi Amerika. Analis sepakat kebijakan Trump menghasilkan dorongan jangka pendek ke ekonomi Amerika yang telah booming. Tapi untuk jangka panjang, analis khawatir meningkatnya divisit perdagangan dan divisit anggaran pemerintah yang menyebabkan The Fed menaikkan suku bunga akan memukul negara-negara berkembang. Asa angk-langkannya di United States menyebabkan, asa angk-langkannya ke dalam bahagian berkembang, jangkannya kembang 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 kembang. Dan kembang 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 kembang, seperti Argentina, Turkey, South Africa, Di samping itu ada perang tarif antara Amerika dan Tiongkok. Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim memperingatkan negara berkembang untuk bersiap menghadapi pertikaian dagang masa depan. Saudara semakin banyak warga Amerika memanfaatkan layanan pemeriksaan DNA di internet untuk menelusuri silsilah leluhur atau mencari anggota keluarga yang hilang. Penelitian DNA ini hanya dengan mengirim sampel air liur. Dan salah seorang yang mendapat kejutan dari hasil penelusuran DNA-nya adalah seorang pekebun labu di Oklahoma yang diadopsi pada saat kecil. Paula Parker setelah 10 tahun lebih menjadi pekebun labu di Oklahoma. Tapi karena ia dulu diadopsi, ia selalu merasa ada yang kurang. Setelah menggunakan jasa pemeriksaan DNA di situs Ancestry.com, ia menemukan orang yang mungkin saudara sepupunya. Dalam beberapa jam, Paula langsung mendapat jawaban. Keduanya akhirnya bertemu setelah 60 tahun lebih terpisah. Jackie yang tinggal di Texas akhirnya menjadi tamu rutin di perkebunan Paula. Bagi kedua kakak adik yang baru bertemu ini, pertemuan lewat layanan DNA daring juga berkembang kehubungan kerja. Jackie membantu mengolah labu yang dipanen untuk dijual ke pelanggan. Kakak adik dan mitra usaha setelah berpuluh-puluh tahun terpisah. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok diaspora Indonesia Rita Herney yang bercita-cita membuka restoran Indonesia di kota Portland, negara bagian Oregon. Untuk saat ini, Rita sudah merintisnya melalui restoran pop-up atau musiman di mana ia memperkenalkan beragam menu masakan daerah, mulai dari menu Sunda, Jawa, dan Padang hingga Sulawesi. Jadi pop-up ini untuk apa chef yang tidak punya restoran seperti saya, memperkenalkan makanannya karena saya dari Indonesia, jadi saya bikin Indonesian food. Trend pop-up restoran dimanfaatkan oleh diaspora Indonesia di Portland, Oregon ini untuk memperkenalkan makanan Indonesia. Sebulan sekali, Rita Herney yang telah menjalani profesi chef selama lima tahun menyajikan menu Indonesia di tempat yang menjadi venue bagi para chef dari berbagai negara untuk memperkenalkan makanan khas negara mereka. Rita pernah menyajikan makanan Padang, Sunda, Jawa, dan Sulawesi yang selalu dibuatnya se-otentik mungkin. Pelanggannya memang penikmat makanan Indonesia. Mereka adalah para foodie atau penggemar makanan baru yang rela membayar mahal dari 35 hingga 100 dolar untuk mencari pengalaman makan yang berbeda. Tak hanya menyajikan makanan daerah tertentu, Rita juga mengajak para pelanggannya untuk makan dengan kebiasaan lokal seperti saat menyajikan nasi lewat. Jadi semua customer-nya, hampir semua customer bule, jadi mereka harus makan pakai tangan seperti di Indonesia gitu. Rita, yang pernah belajar di sekolah kuliner di Amerika dan sehari-hari bekerja di restoran, mengakui tantangan terbesar yang dihadapi sebagai chef pop-up adalah harus mampu menjual menu yang ditawarkan. Mereka selalu bilang, I will come, I will come next time gitu ya. Kedepannya, Rita ingin membuka food cart yang memungkinkannya menjual makanan dengan harga lebih murah. Soalnya di Portland kan tidak ada makanan Indonesia dan dari follower di pop-up ini, mereka berharap gitu, suatu saat ada restoran Indonesia di Portland. Dari Portland, Oregon, Nia Iman Santoso, Rio Tuasikal, dan Dian Widya Stuti, VOA. Saudara kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin Depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Washington DC, saya Helm Yohanes dan tim VOA. Terima kasih atas perhatian Anda.